Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Sahabat Jipang, Sahabat Labusiam, Cayote, banyak ya namanya Nah ini sisa pemanenan ya, kemarin sudah dipanen Sekarang tinggal yang kecilnya ya, Sahabat Tani sudah banyak lagi Buahnya, ini sudah berangsang buah Ini hasil pemotongan pucuk yang kemarin ya Oke, sekarang kita mau praktekan cara pengecoran ya, Sahabat Tani Jadi kebun ini percobaan tanpa pupuk kimia, pupuk tabur, pupuk kandang ya Kita jadikan kebun organik Hanya mengandalkan pupuk kocor dan humus bambu ya Apa itu humus yang kemarin sudah dijelaskan ya Dari bawah bambu kita taburkan ya, Sahabat Tani Baik Sahabat Tani, kita akan melihat ya Pupuk organik cair yang ada di kolam kecil ini ya Ini kolam kecil sederhana untuk membuat pupuk organik cair Untuk pengecoran labu siam 10 hari sekali ya 1 bulan 2 kali itu kalau sudah besar labu siamnya Nah ini, ini bikinnya gampang dari kohe kambing, urin kambing Kita fermentasi ya Kita ambil dulu Ini 1 ember untuk pengecoran labu siam Dan tujuannya untuk apa pengecoran ini Tujuannya supaya tadi humus bambu yang sudah ditaburkan di dapuran labu siam Dikasih POC ini akan menjadi gembur ya Aktif humus bambunya Jadi bermanfaat sekali POC seperti ini Pupuk organik cair ini Nah kita ambil 1 ember ya, Sahabat Tani Untuk pengecoran kedapuran labu siam Baik seperti ini Ini humus bambunya Kita kocor ya pakai pupuk organik cair ini Supaya menjadi aktif Gembur untuk tanahnya ya, Sahabat Tani Media tanam humus bambu ini Adalah tempat berkembang biaknya bakteri-bakteri baik ya Dimana Labu siam ini perakarannya sangat banyak dan panjang Makanya kita harus mencari humus ini Supaya tanahnya gembur Jadi si perakaran labu siam ini Akan merasa nyaman ya Kalau di tanah yang gembur Tidak di tanah yang sangat keras sekali Baik kita ambil lagi ya Untuk pengecorannya Kita kasih 1 dapuran itu 2 ember ya cukup Untuk pengecoran humus bambu ini Nah ini Kita pengecor lagi Sebelah sisinya juga ya Harus merata Supaya humus bambu ini Menjadi subur Gembur untuk perakaran labu siam Nah ini tujuannya Seperti ini ya Jadi tujuan memberikan humus bambu itu Supaya tanahnya gembur Akar leluasa ya Tidak keras mengeras Karena akar labu siam ini Tidak suka tanah yang keras-keras Apalagi tanah yang becek ya sahabat Tani Kenapa saya tidak cari pupuk kandang Ditaburkan saja kepada dapuran labu siam Karena labu siam ini Sangat alergi ya Pada pupuk yang mentah Apapun yang menguap ya Karena akan terjadi Penaikan suhu ya Sahabat Tani Apalagi di musim kemarau Nah ini tujuannya Supaya Labu siam ini Sehat ya Sahabat Tani Jadi Saya baru dicoba Pakai humus Pakai pupuk kocor Itu saja ya Sahabat Tani Tidak memakai Pupuk kimia Atau pupuk toko Hanya menggandalkan Pupuk kocor saja Ya Dan ini hasilnya Tidak kalah Sama pupuk kimia Yang bagus Yang bagus Bagus ya Daunnya hijau Sehat Buahnya juga Lumayan lebat Ya sahabat Tani Selain kita Menghemat pupuk Biaya Ya Nah seperti ini Sudah muncul Muncul Buah-buah kecil ya Sahabat Tani Nah ini Buahnya Juga Sangat lebat ya Jadi Humus Bambu ini Supaya Perakaran Labu siam Itu Leluasa ya Tanahnya Menjadi Gembur Menjadi Sehat Ya sahabat Tani Dan ini Daunnya juga Sangat hijau Pekat Karena Humus Bambunya Sudah aktif ya Nah ini Daunnya Hijau Semua ya Sahabat Tani Biasanya Kalau Pakai pupuk kandang Itu Terlalu banyak ya Daunnya Bakal Banyak yang Kuning ya Biasanya Itu Terjadi Karena Fermentasi Yang kita berikan pupuk Kepada Dapuran Labu siam itu Terjadi Penaikan suhu Ya sahabat Tani Nah itu Harus Berhati-hati Kita Memberikan pupuk Yang berlebih Ya Kepada Tanaman Apapun Ya sahabat Tani Harus Sesuai Dosis Nah ini Hasilnya Tidak kalah ya Sama Pupuk Yang ada Di toko Ini Sangat Bagus Sekali Ya sahabat Tani Menurut saya Karena Sekarang Labu siam Lagi mahal ya Sahabat Tani Jadi Banyak Yang kena Virus Kuning Ya Banyak Menguning Itu daunnya Buahnya Tidak ada Makanya Kita harus Cari Strategi Yang baru Ya Dan Modalnya Cuma Kita butuh Humus Bambu Akar Akar Bambu Tanah Bambu Dan POC Untuk Pengecoran Humus Bambunya Seperti ini Ya sahabat Tani Nah ini Sangat gampang Sekali Untuk Menghijaukan Labu siam Menyugurkan Tanahnya Kita Tidak perlu Dulu Cari Pupuk Yang mahal Dulu ya Sahabat Tani Apalagi cari Perangsang Buah Apa Pupuk Toko Yang mahal Kita cari Untuk Menyeburkan Menyehatkan Tanah Dulu Seperti Ini Sahabat Tani Dari Humus Bambu Kita Kocor Pakai POC Untuk Mengaktifkan Tanah Yang Supaya Subur Jadi tujuannya Supaya tanah ini Subur Gembur Kerakaran Labu siam Itu Akan merasa Nyaman Tidak Keras Mengeras Dan Waktu Musim hujan pun Dia akan Gembur Terus Sahabat Tani Ini tujuannya Supaya Gembur Dan ini Hasilnya Sahabat Tani Tanaman Labu siam Dulu Saya uji coba Ternyata Berhasil Bagus Seperti ini Yang Sudah Lama Humus Bambunya Jadi Sudah Tercampur Tanah Sahabat Tani Ini Sudah Lama Sudah Tiga Bulanan Humus Bambunya Kita Bisa Lihat Betapa Gemburnya Subur Tanah Ini Ya Kita Bisa Lihat Tanaman Labunya Juga Sangat Sehat Sahabat Tani Tidak Ada Bercak Bercak Daun Sekarang Jamannya Daun Menguning Sahabat Tani Jadi Susah Kita Mengobatinya Dengan Apapun Jadi Kita Perlu Menyehatkan Tanah Dulu Sahabat Tani Kalau Sudah Sehat Tanahnya Kita Berikan Pupuk Apa Saja Akan Bagus Sahabat Tani Nah Ini Tidak Kalah Sama Pupuk Pupuk Yang Mahal Sahabat Tani Sekarang Jamannya Daun Menguning Banyak Sekali Tanaman Labu Siam Yang Tidak Sehat Sekarang Harganya Lagi Mahal Ya Makanya Kita Harus Buat Cara Terbaru Sahabat Tani Baik Segitu Saja Sahabat Tani Semoga Bermanfaat Cara Terbaru Memakai Media Tanam Yang Sangat Subur Ini Dengan Pengecoran POC Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terbaru